Hai bagan siksa kubur asal sekang dua lubang pertama lubang bawah hidung nomor dua lubang jerosaru Iya jangan mesin daun boteng pulau siksa kubur sing medeni bebayani menakutkan kayak sebab ya naloro Sayyidina bubagar bulan jaluk ngapura soalnya kronikin damel keributan di tengah hikmatnya orang sholat jenazah tapi aku tutus langkuh siya lo konyokoti Mano kegemaid sebab iki Manuk tutus sembarang Manuk kemanuk sing langka matane Oh masyarakat Sayyidina Muhammad Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Tawala alba nru'a alayna Bilkani yaa alayna Hajrba shudhu alayna Mano alayhi wa sallam Tawala ala alba nru'a alayna Bilkani yaa alayna Wajabah shudhu alayna Mano alayhi wa sallam Bilkani yaa alayna Bilkani yaa alayna Bilkani yaa alayna Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam Wa barakatuh Bismillah alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam Alayna 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 laki-laki akum rasulun minofusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bilmu'min ina ra'u khurrahim hasbi Allah la ilaha ilahu alaihi tawakal tuwa huwa rabbul arashil adeem illallah wa malaikatahu yusollu na'ala nabi ya ayyuhaladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima waqala aydan innallaha la yandhuru ila suarikum wa amwalikum walakin yandhuru ila kulubikum wa a'malikum amma ba'ni hadratal muhtaramun walmukaramun wa ra'anim ulama boro kiya'i allatina humwa rosatul ambiya'i inggang tansah kulo ba'dimi hurmati gularga besar musallah baytul hikmah inggang tansah kulo hurmati boro kiya'i inggang tansah semanding kelawan kitab suci kepareng bibir wahyu kalaming ilahi minangko pewarisi pun ganjang nabi boro kiya'i apa tokang tiwarisi kelawan ganjang nabi kaliyan boro kiya'i buatan kejawi akhlak ngilemoni pun ganjang nabi inggang tansah mikunan itu mrap gula banjangan sami allahumma inggang tansah kulo hurmati jajaran pemerintahan desa Sikasur serta persiapan desa Sodong nanti dulu sayang inggang tansah kulo hurmati kepala desa dan seluruh perangkatnya dan jajarannya semua perangkat perangkat sedaya perangkat dan semua perangkat KB perangkat serta seperangkat sholat-sholat dibayar sah oke inggang tansah kulo hurmati ikatan remajamu sholat baytul hikmah yang saya tersenani yang saya banggakan lanuki pemurus ranting Sikasur karsanipun Dewan Surya dan Vidya Ibu muslimat fatayat GP Amsor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU dan seluruh mahasirul muslimin muslimat rahimah kumullah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala iqrar dikawlina alhamdulillahi rabbil salawat salam terserah kepada baginda kansang Rasul Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat pertolongan dia umil qiyamah kelak amin Allahumma Ya Rabbal manusia dibagi empat yang pertama adalah orang yang tidak berbapak tidak beribu nomor dua adalah orang yang berbapak tapi tidak beribu nomor tiga adalah orang yang tidak berbapak tapi beribu terakhir kumplet orang yang berbapak dan beribu yang pertama yang pertama manusia yang tidak berbapak dan tidak beribu nabi adam nabi adam alaihissalam dulu nabi adam nang suarga kue akur karubatire siapa malaikat wa iblis malaikat dan iblis tapi waktu itu nabi adam belum berwujud utuh jasad manusia masih berwujud badan rohani kurung dui awa hanya punya roh mengguni nang suarga tapi bagaimanapun bagaimana keadaan kita masyarakat kuwar buyer untuk misalkan negara lain yang paling merah mati ada kok mereka orang 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 kalau orang Eropa kalah dedegi kalau orang Cina Jepang kita kalah imut kalau kalau orang Afrika kita kalah ireng ibunya yang nonton film-film yang nonton TV telangan orang Eropa gede-gede duur-duur ayu-ayu orang Arab irungi bangir persis irungi kuloks lho bebek ya silam apa kedewak ya di ibu-ibu yang nonton TV anaknya wujudnya orang Cina Jepang dah meripatnya sipit pimpinnya tembang itu orang belik ya wujudnya nanti gede ya orang cidik ya orang lemuh ya orang gering ya orang sipit ya orang melolor ya orang bangir ya orang pesek ya ireng banget ya orang putih banget ya orang tapi kudut semangat kenapa apapun posisi kita apapun warna kulit kita tidak adalah ahli suargo mesti mungga suargo alauma kenapa bah buyut kita Nabi Adam adalah penduduk surga nang dunia mung transit balik maning nang surga negosi Nabi Adam alaihi salam bentuknya masih rohani tapi diambil sarifati tanah menang alam dunia wa idkala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil arti khalifah kie Nabi Adam he malaikat rumana kusti Allah dawa klan malaikat sesungguhnya kie Adam bakal lidati khalifah pemimpin nang alam dunia supaya mengelola belik supaya mengatur kehidupan belik supaya gawe apik belik supaya gawe bagus ngalam dunia maka butuh faktor-faktor yang seperti dunia apa gawek na awat gawek na jasad gawek na tubuh sari pati tanah diambil wala khalaq na ilsa na min sal salim min hama immas nun sungguh manusia dicitak dari sari pati tanah jadi menung sakutu sadar ga gaha kayak apa ayuwa kayak apa untumu gingsel kayak apa meripati sipit kayak apa ayumu tenanan ora editan gawek kudeg-degan kayak apa yang namanya manusia dicitak dari sari pati tanah gawek na kang lemah mangan behasil kang tanah mati dipendam nang jerok urung tautumunan awam mati dipendam nang jerok toples ini simbol wala khalaq na khalaq na ilsa na min sal salim min hama immas nun sungguh menungsa dicitak dari sari pati tanah menung sak kawane kang lemah kon pada sadar ga ga kayang apa hebat kayang apa ampuh kayang apa menungsa dicitakkan lemah mangan hasil kang lemah nanas titan turunan lemah cerok titan turunan lemah minuman hasil kang banyu banyung jiyo tekang lemah banyu hutan rempesenang bumi datini banyu sumur di kedungku minum menungsa mangan bekang lemah mati dipendam nang nabi adam gemian kue awa ke duwore 60 diroh 1 diroh kira-kira setengah meter tapi kalau sewidak diroh kira-kira duwore nabi adam adalah telung puluh meter jendangan rosa takon sepira kakroke nabi adam sepira kolore nabi beras segar kaya beras gabak beras kaya zaman nabi adam satu biji beras kue gede ini kalau sekarang seperti menduk banyak menduk leher B gede anak yang lebih gede menduk angsa menduk banyak gede ini semuanya gede ini mangan si cibu ini menduduk saking gede ini saking oke beras kaya nabi adam luar biasa nabi adam nomor 2 adalah manusia yang berbapak tapi tidak beribu menurut cerita riwayat ada dua orang yang tidak maka berbapak tidak beribu menurut cerita riwayat ada dua orang yang pertama adalah Siti Hawa Siti Hawa dicetak dari tulang rusuk nabi adam sebelah kiri ketika nabi adam tertidur diambil tulang rusuk sebelah kiri nabi adam menurut cerita riwayat ada dua orang yang berbapak seperti apa kaya apa adalah tulang rusuk yang hilang seorang lagi boleh naikkan disana lagu ne Sampai ajal kongkong nyanyi hai hai nadanya naik iya Sampai ajal mencintamu kau selalu mencintamu menyayangmu engkau tulang kaya ada tulang rusuk kaya ada tulang punggung diambil diambil dari tanah nabi adam nabi adam nah Siti Hawa tulang rusuk sebelah kiri nabi adam dan ada orang wadon mulanya orang lana kutu sadar orang wadon kaya tulang rusuk bengkok tulang rusuk dicor nabai tambah bengkok dikandang semakin semakin patah semakin patah yang katanya tulang rusuk tulang rusuk dicor nabai yang malah tambah bengkok dikandang semakin keras malah patah gambarannya wadon ini tulang rusuk saya pernah ditanya bu Kenapa Dicitak dari tulang rusuk Nah apa orang tulang belakang Nah apa orang tulang kepala Sing mulia Nah apa orang tulang kaki Ya kan dena Jawabannya simple ternyata Kalau manusia perempuan Dicitak dari tulang kepala Maka tugasnya Dicitak dari tulang kepala Dicitak dari tulang kepala Nyembah-nyembah Karena tulang kepala Kalau wang waddon Dicitakkan tulang kaki Sekarang fungsi wang waddon Adalah diidak-idak Karena tulang kaki Tapi hebatnya gusti Allah Pintarnya masya Allah Hebatnya luar biasa Cetak wang waddon Dari tulang rusuk Sebelah kiri Kenapa Karena tugasnya wang waddon Adalah menyayangi Dan mencintai seorang Berem Cocat Betul yang kiri Sisi Siti Hawa Nomor 2 Orang yang berbapak Tidak beribu Sopombu Nabi Sis Siti Hawa Siti Hawa Karena Nabi Adam Menikah Menurut riwayat Siti Hawa Memiliki anak Dengan 19 kali Lairan Saban lahiran Doppel Lanang waddon Lairan maning Doppel Lanang waddon Lairan maning Doppel Lanang waddon 19 kali Babaran 19 kali Persalinan Berarti Songolas Ping pindu Anaknya Nabi Adam Karohawa Adalah 30 del 8 Saban lahiran Lanang waddon Lairan maning Lanang waddon Sing lahiran Pertama Dijodok Nah Karoh Lairan Sing Kaping pindu Jadi Orang Lanang waddon Pertama Jebrol Jodok Nah Tapi Selang Seling Sing Metuan Pertama Jodok Nah Metuan Pindu Sing Mutan Sing Nomor Telu Jodok Sing Metuan Kaping Papat Selang Seling Silang Perkawinannya Silang Metuan Pertama Kormotan Pindu Teluk Kapat Lima Kapat Enam Pertama Pas Metuan Terakhir Maning Metuan Terakhir Gue Jebule Cempule Nabi Adam Karoh Siti Hawa Pas Babaran Sing Terakhir Matune Siti Waddon Kan Ibu Hawa Kan Matur Karoh Mas Adam Mas Mas Tentang Lain Mas Apa Dia ngerti ngomong Ngomong Apa Dia Matune Waddon Siti Keper Waddon Siti Keper Mas Siti 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 Biasanya Loro 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 Siti 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 yang ada yang diberikan ribut orang-orang rambung Allah memberikan pertengahan apa diberi cara ada yang adanya ini baik semoga ingin mengerti itu apa yang ada ini yang ada ini yang ada orangnya dicampur kamu akan ngerti ini siapa yang ada di akhirnya ditokna winye singlanang ditokna winye singwadon singdadi adalah dua ke winye singlanang wong wadon kari nampani jireh wong singdadi ternyata dua ke singlanang dati tapi diluar kandungan awak maka dati wong 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 diberi nama nabisis alaihi salam karena anaknya adam bukan dari kandungan awak maka nabisis adalah orang yang berbapak tapi tidak beribu sing nomor telu adalah golongan wong sing beribu tapi orang berbapak sapa Nabi Isa alaihi salam putra ibu Maryam ibu Maryam wong wadon muslimah suci ibadah mantap sholatnya rajin perkar pengeran Allah diberikan jasad kelawan runcero peteng wujudnya bayi orang mawi kebok senggol karawang lanang Maryam kwe wong wong suci wong-wong bener wong ngalim Allah memberikan wujud bukti ke aku menegusi Allah, dimasukkan janin anak-anaknya Maryam, dan ada bayi lahir seorang anak laki-laki namanya Aisyah alaihi salam cuma orang-orang yang diperlukan dari Maryam dua anak orang yang diperlukan dari Maryam Maryam nomor Bapak kita semuanya berbapak, beribu anaknya kita mengalami dunia mereka sekowong tua bapak, karo, ibu lelwaladi alal walid salah satu hukukin seorang anak kita anak-anak kepada orang tua ibu bapak punya tiga hak wajibannya ibu bapak anak-anak teluk adalah ayyuhassina ismahu berilah nama yang baik nomor dua adalah ayyuhzawijahu ida adrak nikah haki bocah nikah haki bocah nikah senemu jodoh sing nomor telu adalah ayyuhallimahu alkitab alkitab ayyuh alqur'an mulang mulang qur'an maring anak kewajibannya wong tua sampuntilah konitikoniki karena jenengan adalah memiliki kewajiban tiga terhadap anak-anak kulopan jenengan sami muka-muka berkah Allahumma amin terhadap 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 ayyuh alqur'an wa ahli baytil kiram wa sahbih hidawil alqur'an wa ahli baytil kiram wa sahbih hidawil alqur'an salatullahi ala man salatullahi wa sallam ala man buhiyal wa ahli baytil kiram wa sahbih hidawil wa ahli baytil kiram wa sahbih hidawil alqur'an salatullahi ala man salatullahi wa sallam wa sahbih wa ahli wa sahbih hidawil alqur'an wa ahli wa sahbih wa sahbih wa sahbih hidawil alqur'an salatullahi wa sallim wa sallim ihman ala amada salatullahi wa sallim wa sallim wa su wa sallam Al-Fatihah 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 golongan sing pertama sapa wong yang dirindukan surgane pengeran adalah orang-orang sing bisa jaga kelawan lesan anawang meriang marini gara-gara lesan bahkan siksa kubur asale sekang kedua lubang pertama lubang bawah hidung nomor dua lubang jeroh sarung iya kenapa ini sudah aku membuatkan kula siksa kubur yang medeni menakutkan kaya-kaya sebabnya anak lorok siji lubang bawah hidung nomor dua lubang jerosarung gara-gara jerosarung berpipis orang pada bukan nih dicewoki karo banyu malah nganggo obat obat apa? obat abitna war-war-war-war-war-war bapak yang ingin tiga lah, wongguna orang anak banyu mas orang anak banyu orang anak banyu lah tetap supaya menjaga kesucian kepriwecara nih nganggo nih al-istinja pakenya peper sarawutu nganggo nih tayam mumsoro bebersih niki pakenya peper lo caranya kepriwe mas saranya kaya-kaya contoh kita jeneng ya bang botol botol cara yang pertama peper dipakai memang sama sekali orang beli korang mungkin kurangin banyu banyu udah sementung tanpa udang udang muda wilayah sih memang sangat-sangat tidak ada air ya Allah kemudian langga banyu pengen bebes kok sama sekali orang anak banyu yang tetap menjaga kesucian caranya adalah peper caranya bagaimana peper dipakai selama najisnya belum kering nih najis yang nempel belum kering caranya ambil tiga batu watu sing bersih ambil batu yang kecil-kecil nih kok singanyar bismillah niati peper korona Allah bismillah tul buang singanyar tul buang singanyar tul buang watu telu orang anak watu telu mas anaknya watu sekepel salah sumasah tiga kali tul tulan oke watu semeni ya tul sebelahnya tul sebelahnya tul buang ranan watu mas anak hutan anak alas ranan watu caranya bagaimana asajaroh pakai pohon nanggo wit ning tidak semua pohon orang kabewit kenanggo peper contoh orang kena wit bring kenang apa orang kena tinggo oke lugu te oke lugu te si ji oke lugu te nomor lora wit bring permukaan kulite licin permukaan yang licin ora bisa menyerap kotoran yang berwujud sair wit bring ora kena mergane si ji anuana lugu si ji anuana lugu te laro kulite lunyu maka cari pohon yang permukaan kulit pohonnya bisa menyerap kotoran yang berwujud air nikku siki modern yang mengganggu tidak mengganggu tisu jadi tisu yang hajatan yang menggunakan yang menggunakan yang menggunakan pertelongan dong caranya seperti itu matanya iya karena kalau tidak dipersihkan jadi sebab anak nesiksa kubur siang pertama lubang bawah hidung nomor dua lubang jerosarung jadi sebab anak nesiksa kubur selalu Allah Muhammad kembali ke laptop anak penyakit si gara-gara omong nonton tiang teman ini mas sulit saya nyubun banyu ya tak jawab apa ini apa ini ada di banyu yang punya mas yuk yang didongani lebih pun mas kalau ini yang beriang orang diperisak orang ketemu apa penyakit ini ketemu penyakit gampang ditambah penyakit apa dokter sepertinya belum mari dicek penyakit orang orang anak penyakit apa ini mari penyakit orang ketahun apa penyakit saya orang jawa menang menang titan dengan hitungan jawa saya hitung jebule tiba tiba sabdo apa itu makna tiba sabdo penyakit tiba sabdo penyakit gara gara omong mari disuntik orang orang disuntik ping pit tung pul sekalian orang mari ini juga karena omong penyakit gara gara omong mari ini juga karena omong minta maaf pada orang yang disakiti tajamnya pedang kena tangan aku tambah tajamnya pisau kena kulit aku tadi tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari kan begitu besti iya penyakit loh cara ini mau orang jawa dimana penyakit di mana penyakitnya disitu tambahnya contoh contoh penyakit gara gara omong mari ini gara gara omong penyakit apa ini belomong matur mas sampai apakah salah omong apakah yang atau apakah hutang omong apakah rohung atau apakah hutang omong apakah reguh itu siapa itu ke remedian orang 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 mong teng CPR mong tidak tidak �lebih istri al- Spirit k Process orang 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 Allah orang cr orang-orang yang diantaranya duit utang ngerti, DWK sanggup bayar, tapi orang dibayar-bayar masih ada tanggungan yang belum selesai selesai orang-orang yang diantaranya, gantaranya cuman di kabutannya, meski dia, orang-orang yang diantaranya kenapa? masih ada beban, dia tidak mengalami dunia dimana penyakitnya? yang diantaranya, penyakit gara-gara ngomong, gara-gara ngomong orang Jawa lucu, tapi mari penyakitnya apa? tambangnya lucu, tapi nyatanya mari, contoh Anak menguatkan menyusui Nyusani Nyusani Ini bapak bayi Nyusani bayi Banyu susu produksi Nesur plus Berlebihan Tapi bayi Seporapati Jereh menurut cerita Nibubi dan Awakekwilara Banyu susu ini mengalir diras Dengan produksinya banyak Tapi cara pabrik Produksi ini Tapi marketingnya Pintar Numpuk-numpuk Barang yang diproduksi Orang kena detail Pada pekar Banyu susu Surplus Banyu ini Produksi ini Susu ini Tapi bayi ini Orang pati Numpuk Nang awak Banyu susu ini Jereh menurut cerita Numpuk dan awak kepegel Awak kemerengkel Awak kepadalara Jereh menurut cerita Banyu susu ini Bocah Iya Mulanya terjelas Nah Ternyata Wong Jawa apa? Tambah ini lucu Tapi mari bu Tambah ini apa mas? Tambah ini Awak ibu Yang menikmati Awak Kunti usap-usap Karena Kata-kata Kolar Bocah Betulnya orang masuk akal Tapi mari Awak Kunti usap-usap-usap Kata-kata Kata-kata Kolar Senglah Banang Coba ini Orang masuk akal Orang masuk akal Tapi mari Mimisen Penyakit Yang kecekel Pengapesan Mari Mimisen Bukti Sumpel Mertabak Kayak apa Sumpel Kalau Molen Kayak apa Galundeng Orang Orang Mampet Mampet Begitu Kecekel Pengapesan Nganggung Godong Godong Suruh Dibundel Bundel 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 Lebuk Nableng Orang Leksue Banyu Ketih Mimisane Mandeng Orang Mili Nganggung Suruh Apaman Suruh Abang Gambar Soekarno Hatta Penyakit Penyakit Gampang Tambah Apa Godong Suruh Temenan Apa Iya Gwoleh Suruh Abang Temenan Apa Temenan Singke Briwe Singke Gambar Soekarno Hatta Saluh Allah Muhammad Penyakit Gara 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 Among Anawong Ketibanan Duren Jedak Sikilep Wah Abuh Larak Parah Lempuh Gede Orang Kempes Kesenggol Ketibanan Duren Ketibanan Nyermokokok ya Kesenggol Tekak Kemudian Tambahnya Apa Lujuk Suntik Orang Mari-Mari Kabak Nama Tambah Parah Tambah Adalah Bung Jawa Lujuk Tapi Mari Tambah Adalah Duren Sing Nibani Kontibla Jiyot Daging Lelet Lelet Nantang Singketib Banan Coba Lucu Tapi Nyatanya Mari Mari Omong Jawa Dimana Penyakitnya Disitu Obat Saluh Allah Muhammad Sing Nomor Loro Golongan Golongan Nomor Dua Orang Yang Dirindukan Surga Negusi Allah Adalah Orang Orang Yang Melenggahi Kesatrian Madhu Koro Madhu Kesatrian Neraden Arjuna Raden Janoko Kok bisa Mas Madhu Koro Madhu Artinya Panjang Cara ilmu Tajwid Madhu Artinya Panjang Bacaan Panjang Madhu Bajib Mut Tasil Madhu Ismun Fasil Madhu Itu artinya Panjang Madhu Manis Rasani Koro Al Kur'an Orang Yang Senang Memanjang Maksud Yang Melanggeng Maca Kur'an Betah Maca Kur'an Makang Lenggahi Madhu Koro Adalah Ratin Janoko Fa'inal Jannata Hiyal Makwa Swargo Kang Dati Pepanggun Nani Allah Huma Nomor Dua Golongan Yang Dirindukan Surga Nih Allah Adalah Orang Yang Senang Maca Kur'an Koyang Masyarakat Sodom Ibu Nih Bayi Bayi Nih Kepna Maring Kiblat Ibu Nih Pangku Bayi Nih Kue Mau Koro Maca Kur'an Bismillah Rahman Rahim Wa Man Yala Amun Alladhi Fadarani Wa Ilai Indur A Atta Hidu Mind Duni Aliyah Dan I Y Riddi Rahman Bapak Assalamualaikum Kenapa Bu Bar Maghrib Antara Maghrib Ngantek Nisa Kue Malekat Rahmat Pada Mudun Malekat Singgawar Rezeki Pada Mudun Punggmien Pinter-pinter Urungana TV Urungana Bapak Desa Bar Maghrib Bar Maghrib Sampai Yang Jaman Langgar Ini kan Langgar 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 Musola Langgar 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 Kue Mau Bar Maghrib Pada Nganget Desa Bapak Bar Maghrib Nyakal Quran Sing Quranan Sing Dikiran Boca Boca Bar Maghrib Nyakal Terbang Nyakal Rebana Genjring Rebana Bapak Bapak Ijing Ijing Lasing Kendang Gede Punggm Gelam Punggm Gelam Punggm Gelam Sebelah Kana Pada Dolanan Terbang Sebelah Kana Pada Sintu Dororan Kana Pada Solawatan Ya Nabi Salam Punggm Gelam Ya Rasul Salam Alaikah Ya Habib Salam Alaikah Bapak 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 Gelam Mulanya Bapak 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 Gelam Sebelah Kana Pada Maca Quran Bismillah Rahman Rahimin Dinyi Hal Caaaa Am Bapak 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 diangat di sana pada mabak malekat singgawa rezeki rezeki saking gusti Allah wari ul-qur'an nomor teluk masyarakat sodong yang dirindukan surga negusti Allah orang yang dirindukan surga orang yang suka memberi jian orang-orang yang kelaparan orang kelaparan termasuk di dalamnya adalah orang yang suka memberi makanan buka bagi orang-orang yang sedang berbuk kuasa rebutan memberi makanan kemula nenek Ramadan kalau ingin pada rebutan bagi-bagi taksil itu dalam rangka ngalah Barokai mongsi pada buah kuasa karena diantaranya orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang senang memberikan makanan kebutuhan makanan bagi orang yang sangat yang sangat membutuhkan karena kelaparan al-qalbumu tayyam biallaha nabi diantaranya ya oke Al-Qalb mutayang di Allah al-Nabi Wa sallam wa sallam ala Allah al-Nabi Na biin al-Mukara, na biin al-Mushara Tahi al-Arabi, Tahi al-Arabi Al-Nabi al-Galb mutayang di Ya Nabi wa sallam wa sallam ala Allah al-Nabi Na biin al-Mukara Al-Nabi al-Arabi, Na biin al-Mukara Saaduna bi dunya, na biin al-Mukara Na biin al-Mukara, na biin al-Mukara Wa abati, ma tansara Di baati, tzatala, na biin al-Mukara Wa abati, ma tansara Saaduna bi dunya, na biin al-Mukara Wa abati, ma tansara Wa abati, ma tansara Biin al-Mukara, na biin al-Mukara Wa abati, ma tansara Saadun, ya Rabbu, la nalak fuera Saaduna biina al-Nabi al-Mukara Wa abati, ma tansara Kiita de baati, ma tansara Ya tansara, na biin al-Mukara Wa civaruna bi dunya, na biin al-Mukara Wa abati, ma tansara salam alam Nabi Muhammad Allahumma sallallahu alaihi tapi golongan nomor teluk wong sing seneng memberi pada orang yang sangat membutuhkan makanan pada yang kelaparan orang ini dirindukan surga negosik tapi nek wong besok tanggane ngelih wateng ngelang makan deweke meripatai ngerti tapi meripatai pura-pura oraweroh kuping krumu pura-pura ora deweke ngerti tanggane kencoten kaliran ngelih wateng tapi pura-pura oraweroh orang ngerti besok nang ora-ora masyar wong singa jaman yang zakat wong sodako bebabar belas besok nang ora-ora masyar ora pedra menungsa gambaran jadulkan kuburan munggah nang ora-ora masyar gambaran ni wong pelit gambaran ni wong bakhil gambaran ni wong betitil kaya ngerti besok nang ora-ora masyar gambaran ni sirai sa jambe kering meripatai sa terbang miring sa terbang miring munggah nang ora-ora masyar gambaran ni sirai sa jambe kering meripatai sa terbang miring ya terbang saat terbang miring watang isang gunung sumbing siki lesa taming gari watang isang gunung sumbing siki lesa Allahumma iya genek cara mba dalerwatu congol walini Allah lepuji-pujian kayaknya Allahumma katra kitri suki sapi suki pari suki pari Allahumma katra kitri suki pepek suki mari Allahumma katra suki pepek ngomong ngomor magrib anak bocah-bocah buji-pujian ngang katra kitri aja marah-marah Allahumma katra kitri bunik katra kitri kepripek ngomong buji-pujian katra kitri katra kitri aja enggak kong kianat untuk nanti mbak dalerwatu congol magil yang wali negus tih lu Allahumma katra kitri suki sapi suki pari suki pari suki pari Allahumma katra kitri suki pepek suki muri Allahumma katra motor sa-hi kac과 kitri suki pura ta-hi kira padaku sup Yek mak apa bapak bapa proyklunyuit motor bahwa langsung sondisi kiasi100 Sorry 3 orang ada belonging sampai devot seharusnya kasih jarang sabam 14 ma cuepie Allahumma katra ketriwong duit belanja Allahumma katra ketriwong duit belanja Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngeliwat bisa ngeliwat Allahumma ubat ubat moga 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 minaringan selamat Allahumma ubat ubat moga moga minaringan tuku tomat nangkalimantan tetap semangat gangguh masa gangguh masa lombok rawit pedes semenang goleh odruwit kangguh lamaran lombok rawit pedes semenang goleh odruwit gangguh nikahan moga nikahan Allahumma salatullah salamallah ala allah rasulullah salatullah salamallah ala allah ala allah ala allah kayu andong kayu ne pare warko sodong perkah rezeki ne perkah rezeki ne godong munggur godong e menur sika surmu ku tambah mahmur godong munggur godong e menur bersihkan surmu kau panjang umum salatullah salamullahi wabarakatuh sulilah sulilah salatullah salamullahi wabarakatuh salatullah salamullahi wabarakatuh salatullah salamullahi wabarakatuh sulilah salatullah salamullahi wabarakatuh salatullah salamullahi wabarakatuh salatullah salamullahi wabarakatuh nomor Bapak orang yang dirindukan surgane Allah nomor Bapak Saimur Ramadan wongsin bahagia orang menyanyiakan anaknya Ramadan berpuasa hingga lembulan Ramadan umpama anak utang puasa ayo pada dibayar bata-bata kelambine nama mesti anjar bata-bata kelambine anjar tukunang tukunang pasar tukunang pasar bu perpuasa ayo pada sadar utang puasa ayo dibayar bu perpuasa ayo pada sadar utang puasa ayo dibayar warku toro gambar lewa yang kandut kocok iso makur iso makur dati menung so celali sembahyang kersane mamur nganti alam kubur dati menung so celali sembahyang kersane mamur nganti alam kubur salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kakaran sole bagus hati menung so celali bagus hati menung so celali ngelamu menung so celali ngelamu menung so celali ngelamu menung namun balas dro ikum kasane orang kesasar roh langsung kemane roh langsung kemane t GR lar cratiatri menung soel sam hai si jumat maribillah salatullah salamullah ala yasin habibillah kersandbar gad eller sidikazur makmur sodong berkah merganai semangat nibadah Allahumma tepuk tangan untuk sodong Masya Allah luar satu menyambut tahun satu tahun baru satu Muharram 1444 hijriyah peresmian mushollah baitul hikmah ulang tahun Irmus ikatan remaja mushollah baitul hikmah yang pertah maha muka semangat pemuda karena subhanul yaung rija lelaghat pemuda-pemudi hari ini di sodong adalah lihat 15 tahun ke depan pemimpinan pemalang pemimpinan Jawa Tengah Allahumma kenang apa ayu'allimahu alkitab mulang Qur'an agama ilmu man aradha dunia faalayhi bililmi waman aradha al-akhirah faalayhi bililmi faman aradha huma faalayhi bililmi man aradha dunia faalayhi bililmi siapa panggil dunia hutungan ilmu contoh pak presiden pak menteri pak kabit pak dinaskat kepala dinas bisa ini dua pangkat gara-gara apa ya dua ilmu dua ilmu mencapai ilmu yang tinggi mulia nang dunia pakai ilmu man aradha al-akhirah faalayhi bililmi mulia nang akhirat ya kutungan go ilmu caranya tolabul ilmi berkoro akhirat di uti lan sopawongi fa man aradha huma faalayhi bililmi sabawongi singkepengin mulia loro loro dolo rohnen itunya akhirat kutungan go ilmu Nabi Adam pakai anak anaknya Nabi Adam nang Dunia balik main surga man gjδ �un in赤en ikut nghalang dunia keturunan ini di tinggal dalam nghalang dunia FORA di ba risi apa-apa di ba risi apa di ba risi dunia wa proszę allam ada mal-asmaクullaha di ba risi perkara ilmu seperti allah marim Nabi Adam nabi Adam kepada anak-anaknya kita kepada anak-anak kita ayyu'illimahu alkitab mulang sebagai awalnya ngoni lare-lare irmus ikatan remaja musyola baitul hikmah ben bocah-bocah jadi pemimpin di masa yang akan datang ben bocah mulia dunyane mulia akhirate Allahumma Muharram sebabnya ada ada beberapa desa kalau bisa bulan suruh ngilari ngilari nikah nabocah ngilari hajatan ngilari seneng seneng tapi bulan suruh pada acara metri bumi sedekah bumi selamatan bumi selamatan keluarga itu semuanya ada dasarnya dasar islam orang jawa jeremon ini kenapa bulan suruh Muharram pada orang hajatan pada orang nikah nabocah ngulian suruh jeremon ini jere jerewe jere jere bulan suruh ngiroro kidul mantu orang mari alon-alon kita luruskan pada tanggal sepuluh Muharram ada peristiwa besar dimana kanjeng nabi berduka kanjeng nabi berkapung apa pasukan musuh politik Sayyidina Ali yang namanya Muawiyah bin Abu Sofyan sampai keturunannya Yazid bin Muawiyah itu ada kesalahpahaman konflik politik waktu itu ketika Sayyidina Hussein kondur teng-Mekah niliki bapak yang sedek ketika akan kondur Sayyidina Hussein dihadang oleh pasukan Muawiyah pasukan Yazid bin Muawiyah kemudian karena konflik politik berkepanjangan Yazid bin Muawiyah Niku memerintahkan utusan untuk menanggulangi meneranggulangi keluarga besar Hussein Sayyidina Hussein pada tanggal 10 surah pada tanggal 10 Muharram kepalanya terpenggal keluargane nabi duriae nabi remuk ono sing diitekitek jaran ono sing diitekitek jaran ono sing kena tombak ada yang kena pedang pada tanggal 10 surah 10 Muharram wong jawa kerasa melu dari umat nabi berharap pertolongan kanjeng nabi maka wong jawa cintane karo kanjeng nabi anak wong jawa sing bulan surah gawe bubur abang bubur putih bubur abang lambang iketih bubur putih lambang balung anak wong jawa bulan surah pada selamatan selamatan bumi selamatan laut selamatan desa selamatan keluarga inti nekabe bulan surah berkabung kanjeng nabi kita umatnya rasulullah menghormati padan jaluk selamat karo gusi Allah tanggal sepuluh bulan bulan mu haram bulan surah mulan mergane keluarga yang namanya sayyid alijaynal abidin bin sayyidina usen dati yatim dati piyatuk wong jawa gawe acara wong islam nang jawa gawe acara santunan yatim piyatuk itu dasarnya wong jawa pinter orang barang gawe bukannya dilarang ya orang barang gawe kena-kena baik cuma bagi orang yang merasa wong jawa ikut berkabung atas meninggalnya keluargane nabi meninggalnya sayyidina usen putune nabi bulan surah ajang go seneng seneng bulan surah ajang go bersukarya tapi bulan surah go priyatin anas ngepet patang bulu dina rong puluh besar wismolai puasa rong puluh dul ejak wismolai berpuasa rampung bulan surah rampung buah sana genep patang buluh dina anas anas singgawe mau bubur bang bubur putih simbol priyatin simbol bela sungkawa simbol berkabung kita umatnya rasulullah wong jawa derek minong ke umatnya ganjang rasul muhammada sallallahu alaihi semoga nikibarokah hutan-hutan barokah berkai masyarakat sodong alahumma 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 salat salat dan da'i matah halimul kilati Oh sarani damwah lawan kudaya Umpamani kaya sunan kali juga Pintuturin melepuh hati orang kerasa Tuntunan hakumu bisa diamallah Allahumma salli wa salli wa salli wa ala Sayyidina wa maulana muhammadi Wa maulana muhammadi wa ala amani Allah salat Allah al-ta'imah dan bijawah di mulai ilahi acara rey walisomo warna di kirtan lil kirim do mo mo so kur'an wang salawat kulina mo si ro 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 dari awal kita sadar karena tugas anak penerus pemimpin yang akan datang karena anak-anak kita kita aku dan kamu kan kita karena kita anak-anak kita mas-mas Mbak Mbak Niki adalah Salon Khalifatullah fil-ardi putusan negus Salon yang alam dunia Khalifah pemimpin yang alam dunia yang bumi maka butuh persiapan siapa senyap na wong tua maka yang pertama memberi nama ini masetakon mas apa anak aturan yang jenengi bocah anak ini cara kita tafsir kalau yang lahir anak perempuan lebih tinggal dijenengi namanya anak nama depan kalau itu anak perempuan ngikut nama depan dari ayahnya ini anak wadon ini anak lana kan ibunya huruf depan dari nama anak wadon nama depan anak perempuan ngikut nama depan dari ayahnya anak wadon kemarin bapak dan anak lana marik ibu cara ilmu jawab pun mengatakan sing tugasnya meriatini anak wadonnya bocah utawa dina kelahirannya bocah anak kersomriat ini sing tugasnya muas ini wadon dina lahirnya bocah anak lana tugasnya ibunya anak wadon tugasnya bapak kok bisa ya lah ini aja heran rata-rata anak lana lulutai manutai manjana marik ibunya anak wadon marik bapak karena tugasnya penting utama peran penting bapak marik anak wadon peran pentingnya luar biasa kok bisa anak orang benerai anak wadon sing pertama kenang dosa nih adalah bapak sampe mongko bocah wadon bewasan nikah sing pertama tugas jadi wali nikah tanggung jawab jadi wali nikah adalah bapak nah ini ke mulanya jadi bapak untuk anak wadon angel angel gampang gampang-gampang angel pada bayi wong utang wong utang wongnya gampang-gampang angel gampang nek nembung angel naik nyamur ye 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 MA Ayo insya Allah mulanya wong utang gampang gampang angel gampang jadi lengbung angel banget gitu wong bapak canggya gue gampang-gampang angel angel osis angel ketimbang kobang ini berusaha mencetak anak perempuan anaknya yang hanya salah ayo yang nhất Allah jadi orang watun saya soleh orang soleh orang soleh orang soleh malah bahaya orang watun saya soleh bahaya soleh mendosol bahaya mendosol bahaya orang watun soleh orang watun soleh memberi nama apa saya itu bahasa Arab saya itu bahasa Jawa kena kena orang yang senang saya sering mas soleh kalau umur sepantaranya saya saya sebojo ya Allah orang 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 tapi kan saya sering dicurati mas pripon ini 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 terus anaknya yang lahir jalan nama yang baik mas soleh saya seorang saya seorang saya seorang saya seorang saya seorang saya seorang senang senang baik orang orang tapi mereka satu memberi nama anak niru jenangi nabi orang dikatkan tembong Muhammad utawa Ahmad anak tembong abdul utawa abdullah terserah dikandeng bahasa sikasur ya apa-apa orang apa dijenangi abdullah sodong misalkan berarti kita tanda nilai renang sodong masalah memberi nama yang baik nama adalah doa yang kedua nama anak menggawa mental menggawa mentalnya lahir bocah dijenangi baik ulin nuha ulin nuha artinya orang-orang yang berakal silahkan ulin nuha ulin nuha orang-orang yang kena ACDC bonggul apa di sekolah dari lomba zaman SMA mbak ulin nuha orang-orang tahu ulin nuha saya belum tahu dia asik ulin nuha karena ulin nuha nama untuk perempuan baik untuk laki-laki juga baik ulin nuha orang-orang ulin nuha orang ulin nuha orang-orang yang berakal menggawa yang kena watun yang penting ibu jenangi bocah jelas yang ada nama artinya ada maknanya yang pertama nama anak membawa doa dari orang tua yang kedua yang paling penting nama anak menggawa mental mental bocah ajakan keduran jenangi bocah jenangi muluk muluk takun karo kiai kadang kalambah kiai awi jenangi orang-orang yang indah tapi jelas di bawah barok barokan jenangi aslinik nampung kadang orang indah orang-orang yang indah google orang-orang yang indah google google kan jenangi apik-apik nang google siapa sapa farhan sapa fahruddin sapa apik jenangi airafatak airafatak ini bahasa india airafatak artinya gajahnya dewa indah airafatak afatar ya afatar ceng ceng ya jenangi orang indah jenangi anak namanya orang indah tapi enggak barokah senti kan barokah anak lanang telur kembar jenangi hasan hussein ihsan apik anak lanang lorok rohman rohim aduh saya apik aduh ibu seneng orang malaysia anak lanang lorok jenangi upin nipin ya Allah anak itu upin nipin apin kucing upin nipin jenangi apin kucing kucing upin nipin takun ngarugiyai bahayai kurunyut berkain namanya siapa oh kadang menawan namanya orang indah menurut kita orang indah tapi enggak wabarok karena yang memberi nama adalah ahli ilmu bahayai bahayai masya Allah luar biasa nomor dua memberi nama anak nomor dua adalah nikah na bocah nomor telu yang paling penting mempersiapkan anak tentang ilmu kita belajar kepada Nabi Adam Nabi Adam baring anak-anak anak-anak tinggal di bumi orang ditinggal harta orang ditinggali benda tapi ditinggali apa ditinggali perkara Allah perkara ilmu tadi di awal saya katakan menarodal dunia fa'alayhi bil man arodal akhirah fa'alayhi bil fa' man arodah huma fa'alayhi bil siapa yang ingin mulia dunia kudungan kudungan mulia akhirat kudungan go mulia lor lor kudungan go anak ditinggali sawah ngablak amban kayak ngapa tapi ditinggali ilmu sawah yang di nantong masang togel masang slot ya masang pengentong banduk saking gampang 1 juta ditinggali sejam saking gampang gawa maring mal tuku perhiasan tuku kasur kasur anak segergan seket juta kasur apa jani ya mungkin kasur bonus bojo ya coba ini kasur seket juta kasur seket juta anak oke segerang regan masya Allah bocah harta saking gampang karena tanpa ilmu tapi walaupun bocah ditinggali harta bocah ditinggali sawah ditinggali tegalan tapi tinggali ilmu oke contoh ini orang dua ilmu bisa ngarah dunia oke contoh ini orang dua ilmu orang dua orang dua sugi orang pk ngelan contoh ini siapa contoh pak suharto presiden kita nomor dua orang priyatin orang desa orang gunung tapi orang ini gelam priyatin ya Allah orang mulia orang pangkat dibaring ilmu sangguni ilmu dibiayani dimodali sebisa orang orang tua masalah semangat bocah jadi orang yang hebat jadi jenderal munggah pangkat jadi presiden telung puluh roh tahun suharto kecil orang di apa apa orang ditinggali apa apa tapi ditinggali ilmu orang seorang ibu mergani semangat bocah disangguni ilmu ilmu bisa mengarah dunia ilmu bisa gulung jagat ilmu bisa diting gedung seperti ini umah seperti ini ilmu bisa dueruko bisa ngolah sawah ngolah tegal dan nanas tumbuh subur baru kaya ilmu maka orang tua walaupun orang meninggal pangkat orang meninggal jabatan orang meninggal apapun itu tapi wajib meninggali perkara ilmu karena ilmu penanggung dunia ilmu penanggung akhirat ilmu penanggung lorah lorah dunia akhirat mulanya mong tua aja pelik perkara ilmu baru kaya ngaji bareng khusus konten shot diberikan murah rezeki soli soli keturunan subur makmur desa kaya berhukun masyarakat mulia bahagia selamat dunia akhirat Allahumma Allahumma fatihah dulu yang pertama untuk sodong bin makmur bin subur baldatun bayi batun warabun ghafur sodong sikansur belik pemalang al-fatihah bismillahirrahmanirrahim amin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyitina wa habibina wa syafi'ina wa dohrina wa maulana Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim baju'ala lil muddaqina imama rabbana hablana minas salihin rabbana hablana minas salihin makmur sodong sikansur berkah sodong sikansur berkah masyarakat berkah desa selamat wargane dunia akhirat mulia dunia akhirat Allahumma anta salam wa mika salam wa ilaika ya'udhu salam fahayyitna rabbana misalabata khina aljannada darussalam tabarok darabbana wa ta'ala dayat aljalali wal-iqram Allahumma inna as'aluka salamatan fiddinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan firis'ina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal madina wa rahmatan indal madina wa mikiratan ba'dal madina Allahumma ha'udhin adina fi saqarat madina najat amin an air wal-aqam indal hisab ya rabbi bil mustafa baligh makasidana waghfir lana mam wa yawas al karami ya rahman rahimin ya rahman rahimin ya rahman rahimin farij al muslimin walhamdulillahi rabbil alamin ya nabi salam alaika ya ya rasul ya habib salam alaika 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 shara alaika 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 Misalnya hosani kemarah ayah batu ya Anda jam, Anda no-no-no-no Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jendeng menonton Terima kasih telah 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 menonton Anu Terima kasih telah menonton Anu 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 kamu bisa ngomong kayak menungsah iya, sebab aku ula tutus sembarang ula aku ula utusaniku setiap Allah, maka tolong aku ajati Pak Teni mengaku gimana setiap utusaniku setiap Allah, ula ini ngomong begitu akhirnya oleh Sayyidina Bubakar pedangnya dikembalikan ke tempat semula, Sayyidina Bubakar ngobrol karena ula aku mau, lalu aku njaluk ngapura sampai mikir pantak Pak Teni soalnya sampai ini teka-teka aku langsung nyokot manuke aku sih lagi tak pikir kok mau milih nyokotnya nyokot manuk yang apa raya nyokot jempolnya yang apa raya nyokot gulunya yang apa raya nyokot pupunnya mau dipilih kok manuke nyokor pantakon emangnya di mayit manuke salah apa kalau sampehan dan aku jeneng anteka langsung nyokot manuke di mayit, ula ini jawab iya Sayyidina Bubakar ulan jaluk ngapura soalnya konekin damel keributan di tengah hikmatnya orang sholat jenazah tapi aku dihutus nang kustyalo konyoko tim manuke ke mayit sebab iki manuk tutus sembarang manuk ke manuk sing langka matane artinya oke ngunin jelas na jelas nemen bu manuk sing langka matane memang iki mayit rika lauripe alia ibadah sholatnya gak pernah ketinggalan tapi ternyata aku putus oleh kustyalo konyoko tim manuke iki mayit sebab mayit iki rika lauripe maaf naik pipis wawike ora bersih kura cewok bahasa alu secewok gue wawik bu lagi wawik ora bersih bimano ke di cokot ula apa mani ora cewok merubah sejarah hikiarane ternyata gara-gara pipis wawik ora bersih kumano ke di cokot ula ya karena inna allaha yuhibbut tawabina wayuhibbul mutatuhirin kustyalo ni kut cinta kali menung soh ingkang selalu bertaubat langkustyalo cinta kali menung soh ingkang joko kesuciane diri maka kita nek melakoni sholat gue kudungertibab toharo ternyata kita untuk melaksanakan ibadah kudungertibab bersuci karena syarat sanya sholat salah satu ngale badan pakaian tempat sholat harus bersih maka wong lanang dianjurkan oleh kanjeng nabi maaf pipise konkarondodok 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 kenapa konkarondodok maaf wong lanang pipise karondodok sepisan secara ilmu kesehatan amat sangat menjaga kesehatan badan dengan cara posisi dodok niku ngerewangi ngetokna maaf penyakit saking banyuning pipis utawi banyu urin karena posisi dodok niku posisi sing bener yang kedua wong lanang dianjurkan pipis sekon karondodok supaya ngone wong lanang pipis maaf penora soar sawer tapi nyatane praktek dilapangan tidak seperti itu oke wong lanang dumih nah lewi simple ketimbang wong waton malah oke wong lanang maaf ngone pipis sembarangan gablet pipis dipelentek langsung dicempet nafit randu oke supir-supir truk barangan tak gue ngerti supir truk ya Allah gablet pipis pembensi nana WC umum gede-gede nimbayar ngewubayko malah gablet pipis mau dicempet nafit randu berada truk berarti kan norawak beber berarti mau diobat abitna tak nah si mandan mending diobat abitna mulai kadang-kadang harus diselentiki keperimen keperimen ibu wajah orang percaya ini nambah pengajian mumpuni ngaji dibantai dok ini model ibu takun kayak beruh saya ini musafir tiap hari saya perjalanan rata-rata satu hari di atas 100 km jadi kulaniki saking paham arane urip nang dalan mulanya lagi protes romong lanang-lanang kini pada pipis aja pada sembarangan ngotor-ngotori mataku beruh karane beruh niku kan orang harus mendetail bu saya nge wong pipis karong ngadu 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 saking pirang-pirang nge batu akan kaya beruh kaya beruh ya beruh minta mulanya nge protes ibu termasuk nek lagi tindakan karo bapak nih nganti bapak neng galang sembarangan ngone pipis alias pipis seorang wawik jek pe sing panter kang buri ih saya istrin niki salyang gerwong lanang nganti pipis sembarangan sing pipis sembarangan sing lanang sing meluk kotor sing wadun tak ulang tak ulang nganti wong lanang pipis sembarangan sing pipis sembarangan sing lanang sing meluk kotor sing wadun maka anak mahit alihibad dari kalauripe tapi ternyata bareng mati manuket dicokoti ula hanya gara-gara pipis wawikora bersih berarti secara babto haro kita kudun jaga kesucian badan tapi secara tasawuf anak mahit di kalauripe alihibadah tapi bareng mati manuket dicokoti ula gara-gara pipis wawikora bersih secara filosofi akeh wong padah alihibadah rejeki kotor sholaturah ketinggalan dinandina macak kur'an tapi si gelomba direntenir ngerolas ngerolas na duit manak-manak na duit mangan duit riba sholat tapi jadi rentenir anak wongkong seng kaya gue oke mangkat abor wongkong ada ngasar mongkong manda kita hening sejenak mendangatakan hikmat adana sholala nabi muhammad panor namun met vongkong musik arc nabi mongkong featuring nabi nabi annua can nak nabi ni ется Alf fila mi di nabi tir tali tob fila Terima kasih. 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 tukang Sedina bayarannya satu serang puluh kulini satus maaf kalau namun badai cerita ngugambaran orang cerita tukang ini orang bu anak tukang Sedina bayarannya satu serang puluh Haken apa Ake apa Ake ya ke Bu wong wadun panci langka cukup ya Pak ya pantas santok deleng ke wong lanang gongseng deneng ya hirang-hirang kabe orang-orang kepriwe gering-gering kepriwe musik nampani wong wadun ditakoni satu serang puluh kebora menura semaur bantuan wadun iya orang kan orang kene langka cukup ya wislah sini sebelah kene tak tinggal disit nyong takun ngara sebelah kene assalamualaikum satu serang puluh termasuk kata no pemboden kata yus arti nah tapi maaf maaf ngomong lagi orang cerita wong kene anak tukang bayarannya Sedina satu serang puluh tapi diwek nakaruh anak kena bocoran gawa berkah kok bisa di satu serang puluh orang berkai karena ternyata dwek genggal ini tadi tukang seneng nyolong ini ngutuh nyolong duit itu nyolong barang ngutuh nyolong meteran nah jepuleng gone tadi tukang seneng nyolong waktu seneng nyolong tenaga pertamanya nyolong waktu singkudune tukang mangkati jam setengah bulu langsung kerja dwek setengah sangan sampai mangkat dis mangkati telat orang langsung nyambut gawe malah karo utut kelepas kelepus karo ngobrus anak nangkini tukang kayak gue anak gue arah nih wawike keora ber manuke di cokot bis nyolong waktu nyolong tenaga wong singliane karo angkong Ibu tahu angkong enggak angkong itu gerobak cilik yang kakinya tiga rodane si cinang arepsi gile loro nangburi carangkene apa cingkang cikar cikar Oh cara gongseng cikar aku konembik rungu ya biasanya ngarani sorong angkong songkrok arko kek karena mungkin gongseng ini ku adalah pulau yang terpisah dengan randu dongkal jadi anak bahasa dewek ngarani angkong gue cikar oh cikar bakar cikar carangkene cikar wong karo cikar liane gawa batak kuat selamwek dewek karo cikar gawa batamung lima siliannya gawa adukan semen kuat rung ember deke gawa adukan semen isinya seemberan usah tengah kan singkudune bangunannya rampung rung wulang jadi telung wulang setengah akhirnya niku rejek ini orang gawa barokah soalnya nopo anak barang syubhat nopo niku barang syubhat barang remang-remang halal lora haram ora pegawai halal mulai jadi tukang tapi didalamnya seneng nyolong waktu seneng nyolong tenaga orang katung ngone nyolong tapi marak nasi bkw yang artinya merina adine terdolimi nikul asing akhire rejek ini ora barokah arane wawike ora ber manuke dicokot artinya nekdi yang sepuh kepingin dueni anak sing sholih sholih kah wong tuane ya kudu gelem tirakat jangankan kita yang awam bu wong kan jenabi maon titelnya maksum bersih dari dosa ketika kan jenabi kepingin duwe putro wong kan jenabi nikuti rakat puasa patang pulutina ya sahurya buka tapi ngone puasa sementara mboten kembul kali sayidah khotijah jatuh patang pulutina puasa mone puasa pun noradara ngunjuk ya sahurya buka puasa tapi mboten kembul kali sayidah khotijah dan ternyata tenggene salah satu nanggale dinten ternyata kan jenabi ngone buka puasa dikirim daharan langsung oleh gusti Allah saking panganan sorga lewat perantara malaikat jibril bareng ternyata kan jenabi puasa patang pulutina yang mboten gaul kali sayidah khotijah alias nun sewu pisah ranjang sementara karena kepingin duwe putro sing apik dan ternyata ngone buka puasa ada salah satu hari makanannya langsung dari makanan sorga bareng kan jenabi rampung goni puasa patang pulutina kembali malik kali sayidah khotijah kemudian sayidah khotijah hamil melahirkan seorang putri cantik namanya sayidah Fatimah sayidah Fatimah niku terkenal masyur cantiknya luar biasa jangankan wong lanang wong wadon pada pada wong wadon ketemu sayidah khotijah niku sampai kelepek-kelepek saking cantik ya sayidah khotijah eh sayidah Fatimah putrine ganjeng nabi dan ternyata sayidah Fatimah apalani kuat cerdas daya ingatnya tinggi karena ganjeng nabi ingatan semak sumber bersih dari dosa kepingin di anak bekelem tirakat ya gue puasa nanti mangan daran sorga berarti kita sebagai umatnya yukudu diru diru ke pripun melu tirakat kepingin di anak sing soleh-soleh ya ayu wong Tuhan pada tirakat ya gue dengan cara bone tirakat muasani metotone oleh butane lagi ujian lagi ngaji di anak pondok dipuasani ben anak warna selamat ibune muasani botrane wisgone puasa direwangi makanannya pun harus makanan sorga ke pripun jenang goledar panganan sorga gini kunggoning goled rezeki halal carane halal dalane niku kanarane panganan sorga berarti kita wisdere karo kanjeng nabi amin Allahumma amin Allahumma maka Alhamdulillah kalau badai tanglet jenang goledar tes diang sepuh bu pernah tukaran kali putrani no pomboden sering nyontek takon ngorosi sebelah kiri mis beda pembahasan niki utuh cerita tukang maning Assalamualaikum ibu nenon seunjenan gone dati wong tua pernah tukaran kali putrani no pomboden ibu nenon sepuh buka katüranya maaf maaf ya kira-kira sing anggil bocahi apa singeyel sing tu ya bocah sembarangan ya bocah semawur jari sing tuwa wong tuane pun ucap jari sing salah anaknya aja kayak gue masuk nyontok takon jalan ngonesa maur jarene sing salah wong tua jalan apa deh wong tua pora dua iya wis bakti apa urung karo babaman mamane oh iya senyumnya mencurigakan orang usaha sok keras dataknya lah nah bapane mamane barangan iya surah papa apa sih kewis padatus apa turun dilihat dari rambut dan wajahnya sepertinya belum malah kayak nasi rambut tiapang kayak yang kenang mereng barangan tapi rapapa lagi maturno wong jenengan pun tatoz berusaha lebih baik maka taring pengajian orang kita ngoleh sewar pada nyiluag nyiluag kayak gue nyala na ibunya jare sing salah wong tua aneh bu ya Allah ngkodisit aja gugup penyala na wong tua arane wong tua nungsang cempali cirakan go sikil-sikilkan go sira memek geradus keringet bantingin tulang setengah mati dalam rangka didik anak ngedek na anak nyeneng na anak betul bu wong tua wong tua sing salah orang usaha milik kucampur melumbayari orang orang usaha milik keringennya bagi ngaji karasing sebelangkene non sewo bu kya ini kulang nungcap jarene ya mulang wong tua karo mulang pocah kalau yang ngel mulang wong tua soale entute pocah karo entute wong tua kue monine beda itu menen bu entute pocah kue monine saru bocah rasa ngajak kebentuk ngarepe mamane tit mamane ngucap sembarangan mbejujang ngentut ngarepe wong tua saru untuk teman ini saru tapi giliran ibunya berat-brot berat-brot ngarepe bocah ibunya ngucap orang papa wis tua ike singkana ibu-ibu melong goyu kayaknya kulina kayak gue gue jenengan ngaku aporanggar kayak gue oya ngakoni pencen bener mulang bocah karo mulang wong tua gua langil mulang wong tua maka kita jadi orang tua juga enggak boleh arokan sembarangan karo anak karena anak adalah peniru yang handal nek kepingin deni buta putih soli-soli kah kepingin dianak simpada beti karo wong tua wong tuan nindisi kudu mampu mbagusi karo anak insya khusus Niki kanggo pengantene eh pengantene singpun tinggi Oh terengketemukulah yoi suara papa lagi sibuk boten-boten lagi tengwingking namoni tamu kata nosewuk khusus kangge pengantennya juga kangge suami istri yang masih muda tapi ini tidak dihancurkan kepada pengantin lawas pengantin bodol apa maning bodolan pengantin maaf nek cerita kurutul uyun jelas wisrodo kasar vulgar tapi anak kitab lewi kasar maning namanya Fatun Nizar didalam kitab Fatun Nizar ya gue arane kitab bukak sarung jangankan wong ibadah maaf gawe anak bianang ilmu nek nge tanggene kitab Fatun Nizar bagi suami istri yang masih ingin memiliki anak berada anggar wong wong singwis pada muraga what is a muraga menopos ini tidak dianjurkan kepada yang sudah sepuh niku neksing sepuh terserah tapi niki untuk kalangan suami istri yang masih muda yang masih kepingin punya anak dan geni Fatun Nizar dipun jelasakan wong tua nek kepingin deni bocah sing soli-solihah maka ketikan damel anak geniku mau diusahakan pertama pas malem Jumat malem Jumat malem Jumat malem Jumat malem Jumat mau mbeng mau mbengi berarti kebeneran pas lagi malam pertama nek masuk beroto karomba sinta berarti niki pinteran nih luar biasa nggone milih dina pas malem Jumat sepindah sunnah Rasul yang kedua Tengene Fatun Nizar dijelasakan suami istri melakukan anu pas malem Jumat maka terlahirlah anak-anak yang ahli kitab ngajinnya pinter sekolah bener ahli di dalam bidang ilmu gak manfaat karena gawe nepas malem Jumat malem Jumat niku yang pertama tapi menurut Fatun Nizar ada hari pantangan suami istri geniku ketika suami istri kepingin dia anak soli-solihah jangan melakukan anu pas malem Sabtu orang uleh mengkombeng mengkombeng orang uleh masuk beroto Mbak Sinta Niki sana sekolah sih ngomong Niki kita Fatun Nizar orang percaya bukakan ngaji karo Pakiai kenapa ku suami istri gak boleh melakukan anu pas malem Sabtu karena ternyata nanti tetap di terjang padahal kepingin di bocah solih-solih aku gawene pas malem Sabtu lahir tadi bocah maka bocah terlahir gila gila itu membuatkan gangguan kejiwaan gila menurut Fatun Nizar niku di perintah sepisah bantah diomongnya orang langsung manut diomongi bocah yang nakal-nakal ngeyel 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 ngomongnya perintah perintah maning begitu ku kemiri segitu ku lombok gue gara-gara gawene pas malem Sabtu malam Sabtu yang kedua suami istri yang kepingin punya anak solih-solih tidak boleh melakukan anu pas malem ahad eh malam ahad apa malam minggu minggu apa ahad ya ahad lah masakonkul halohu minggu bagi suami istri yang kepingin punya anak solih-solih tidak boleh melakukan anu pas malem ahad kok nganti tetap di terjang lahir tadi bocah maka bocah seneng nyolong gara-gara gawene pas malem minggu ibunya manggut-manggut oh tadi kayak pejabat sing korupsi anu gawene pas malem minggu ya namen pereh maka ternyata dari satu minggu gimani kok yang tidak boleh dalam waktu seminggu adalah hari malam Sabtu kali malem ahad bapak-bapak misurwi jambung batin ya Allah mumpuni dati wong islam kau fanatik nemen bojo-bojoku sah menurut agama dan pemerintah kadar merek pas malem cuma malem Sabtu peora ulih aku kekerjaan yang Jakarta mumpuni seminggu sepisan gone Bali bali nepas jemuan sore ya malam satu terjang baik lah keprimen sis banderang nemen masih akan dicempet nalawang begini-begini kalau umpama belum tahu enggak papa masih dimaklumi tapi wis ngerti kok kelalen ataupun kebablasen maka bisa di kifaroti apa nikuti kifaroti bayar denda dengan cara bisa puasa atau maringi sotaku nyatim piatu utawi karo fakir miskin nawe makan kange kifarot sebagai bayar denda gara-gara kelalen tenang dalam seminggu hanya dua hari saja yang enggak boleh malam Sabtu kali malam ahad bagi suami istri yang kepingin punya anak silahkan gawe pas malam Senin apik malam selasa sanggih saya suami istri melakukan anu pas malam selasa lahir bocah Insya Allah bocah ini ku bocah sing apalane kuat dan terus ternyata apalane niku daya ingatnya tinggi malam reboh saya suami istri melakukan anu pas malam Rabu lahir jadi anak Insya Allah telah hirlah meniku anak cerdas-cerdas Amin Allahumma kaya-kaya nih Bapak Mamaku ngonek gawe mumpuni pas malam reboh kaya ngendean cacal katakan nguma tak takoni maning Bapak Mamaku malam reboh saya malam kemis menurut Fatun Nizar gisae suami istri melakukan anu pas malam kemis lahir dati anak Insya Allah tetap menggaulitlah nisah kaya bacae ahli kaya ibadai ikhlas nyambet kawini ikhlas bekti karawong baiklah kaya ngeleng maaf ikhlas kaya ngeleng maaf kaya gara-gara ngonek gawe pas malam kemis menurut kita Fatun Nizar Masya Allah niku bu nanti ternyata gawe bocah biarang ilmu nek gawe bocah biarang tirakate artinya apa diatur napsunya walaupun sudah sah menurut agama dan pemerintah Tetap menggauli istri Harus dengan adab yang baik Ini salah satu cara Saking kepingin dengan dua anak Maka dari tata carang golet rejeki Memberi nama anak yang baik Sampai memberikan pendidikan ingkang saya Adalah dasar awal Maka ternyata Almarhum Selamat untung Kalian Alhamdulillah Ibu Sulihasina Sosaknik Adalah seorang single parent Mampu mendidik putrani sekawan Khususnya ini Masuk beroto Yang menikah anak sing nomor sekawan Dipun didik dipun gulawentah Dato seorang suami yang begitu tanggung jawab Hari ini telah melaksanakan Kewajibannya sebagai seorang suami Pertama sudah Melaksanakan ijab popul dan akit nikah Yang kedua Jaluk iti pangistukali panjenengan Badembangun balewis Semoga kalian mbak sinta Mudah-mudahan atas berkatuani panjenengan Didato seakan masuk protokalan mbak sinta Keluarga ingkang mawata warma wa sakinah Keluarga ingkang ahlul ibadah Keluarga ingkang ahlul jannah Pungkasan yuswa Saket datus keluarga Ingkang bangun balewismo Menuju rumah tangga Tangga-tangga yang menuju sorga Amin allahumma Amin Bu Pung jam pintan Jam pintan Jam 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 sekawan Oh Kan ngajinya mau sampai jam 5 sore ya kan Luar biasa Luar biasa Nek meriki ngajinya panjen rata-rata rampungnya jam 5 Kya isintan mau niku ngaji rampungnya jam 5 Mumpuni dok Nambepan dilakoni Berarti aku kiaran ini tikus percobaan Allah karim Luar senikung nge Ibu saliha Eh saliha Siapa? Walai ya kelalen Karasi harap ngampu lopi Malah kelalen Saluh ala nabi Muhammad Allahumma salih ala Muhammad Masu protok mbak sinta Kulau taringi birso Ternyata Nikah niku Nikmat Ndean Nah kan aku durung pernah nyicipi Tapi ternyata nikah niku 10%nya nikmat Sing sangang 10%nya enak banget Ndean Lu bukti nyata Nikmatnya wang nikah Aku diceritani mau nang mbak Sinta Mambangi pas lagi malam pertama Jari nih rasanya grogi Nemen Saking grogini kepingin ngentut Karena watangnya mulis kepingin ngentut Ntutnya dikimput-kimput Malah kena dijak kompromi Dikimput malah mohon ini dawati Masu protok jawab Hmm manis Pengantin nanyar Ntut bimam bone nanas Betakur pengantin lawas pengantin bodol Ngapa maning bodolan pengantin Mbak Putri nang jeruk kamar kepentutin Mbak Kakung jawab Hmm permangan batang apa Mbak Putri nang harap kesandung watu Mbak Putri kesandung watu Mbak Kakung jawab Matane Pecicilan Orang kemutan mien Gwane dati pengantin nanyar Makin niki mbak Sinta kesandung karpet Sing kesandung karpet mbak Sinta Sing syok niku Masu protok Masu protok terus jawab Ya Allah Deh Sing sakit pun dini Wang sing sakit jempolin Sing dilus-lus pokongnya Pengantin nanyar Ngantin ntut bimam bone nanas Makan nika tidak hanya untuk setahun rong tahun Nika niku mbotenamu nge selawase Tapi nika niku adalah Sampai akhir hayat Nanti tekan akhirat Akan dimintai pertanggung jawaban Maka seorang suami Dibolehkan Memilih seorang watun Tiang estri Tapi tiang estri dibolehkan Untuk menentukan Maka ternyata Wau wingi Masu protok Sudah membaca Si roh taklik Eh si roh taklik Kenapa ngepak banser Ngepak banser Ngepak banser Gwane senyum juga Mantan bingung Pada pegara nyum Karena nyum bingung Takun kalau pak banser Dulu pak banser Ketika nikah juga Membaca si roh taklik Awadayas Asal manggut-manggut Baiklah Ngemak sekarep Mumu mbuni Mbak dine pak banser Wingi Masu protok Membaca si roh taklik Begini Aham Sesudah Akad nikah Saya Atas nama Subroto Bin Bapak Selamat untung Almarhum Berjanji dengan Sesungguh hati Bahwa saya Akan menepati Kewajiban saya Sebagai seorang Suami Dan akan saya Pergauli Istri saya Yang bernama Sinta Ayuning Tias Binti Bapak Takib Dengan baik Mengasyarobil Maruf Menurut syariat Agama Islam Apabila saya Terhadap istri saya tersebut Meninggalkan istri saya Selama 6 bulan lamanya Dan atau saya Tidak memberikan Nafka wajib Kepada istri saya Selama 3 bulan Berturut-turut Dan atau saya Menyakiti badan Casmani istri saya Kemudian istri saya Tidak ridho Mengadukan halnya Kepada pengadilan agama Kemudian istri saya Membayar uang Iwat Uang pengganti Sebesar 10.000 rupiah Maka Jatuhlah Talak saya Satu Kepadanya Gongseng Kamis 14 Juli 2022 Tertanda Uwak Uwak Subroto Mas Subroto Mas Subroto Sudah Berjanji Akan Mendidik Melendungi Melendungi Tapi memang Harus melendungi Itu adalah Kewajiban Suami terhadap Istri Mas Subroto Sudah Berjanji Akan Mendidik Melindungi Mengayomi Dan Melendungi Mbak Sinta Dengan baik Muasara Bilmaruf Menurut Syariah Agama Islam Mas Subroto Waktu-waktu Mas Subroto Lagi tindakan Naring kantor Nang dalang Nana gadis Ireng manis Ireng yang mintis Lambene tipis Meringis Meringis Aja di gubris Wajalah Bainakum Mawad Data Warrohmah Adem Ayam Tentrem Karobo Jone Deweng Maka Alhamdulillah Panjengani Mas Subroto Telah melaksanakan Angkat nikah Ijab Kumpulnya Dengan tidak Dalangan Suatu apa Mudah-mudahan Bindangan Den Sarimbit Saga Dombaan Keluargi Yang gantipun Rokmati Gantipun Berkai Gantipun Ridho Nikalian Allah Ta'ala Saga Dato Seteladan Contoh Baik Untuk Masyarakat Kita Gongseng Amin Allah Amin Allah Amin Amin Ini kan Pun jam Sholat Ashar Ngebu Kalo Rada Khawatir Soalnya Kan Unten Cerita Masih Ceritanya Sayyidina Bu Bakar Bu Masih Ceritanya Dalam rangka Cokot Menyokot Tapi Sinti Cokot Uduman Oke Ini Beda Ceritanya Anan Anggone Zaman Sayyidina Bu Bakar Seorang Mayit Arepan Disolati Ketika Dilebuk Naka Suraga Ternyata Kadil Obah Banter Nemen Ketika Kadil Obah Simpan Nyolati Pada Penasaran Dibukalah Niku Kadil Barang Kadil Dibukah Temenan Bu Mayit Lagi Uget Uget Karena Mayit Uget Tambah Penasaran Dibukalah Niku Kain Kavan Barang Kain Kavan Dibukah Apa Yang Terjadi Saudara Saudara Ternyata Teng Sak Lepeting Kadil Anak Ula Gede Banget Lagi Nyokot Digulun Mayit Mis Nganti Tekan Kerong Kerong Kerongkongan Kek 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 Sing Padah Nyolati Pada Melayu Golet Gebuk What is Gebuk Gebuk Is Pentung Pentung You Know Ipun Pirso Angertos Pentung Pentung Cara Kenapa Pentung You Know Yes I I Do Pat Barang Wis Padah Nyepang Pentung Harapan Pentung Gue Ula Ternyata Ula Bisa Ngomong Kayak Menusa Ula Ngomong Eh Manusia Lulupada Menggebukin Gue Ternyata Ula Ula Jakarta Kaget Pada Nggebuk Subhanallah Ula Kawak Mu Bisa Ngomong Kayak Menusa Iya Sebab Aku Ula Tutus Sembarang Ula Aku Ula Utusan Kustyala Aku Tutus Oleh Kustyala Konyoko Tik Hulu Naiki Mayit Sebab Mayit Iki Waktal Lagi Uri Baik Kurung Wadan Tapi Orang Gelem Langsung Sembayang Kurung Wadan Tapi Senang Nunda Nunda Waktune Sholat Tati Sapa Wange Wong Kongseng Kurung Ata Orang Langsung Sembayang Ngesuk Matine Coko Ula Gede Banget Lagi Ngomong Ngomong Wis Jambira Bok Nganti Di Coko Tula Aku Tak Tanggung Jawab Mulanya Kein Nopo Mau Sambutan Namung Setunggal Pengajiannya Ternyata Dipul Singkat Karena Memang Supaya Kita Orati Coko Tula Dicokot Ula Kabe Tapi Kan Gara Gara Neng Ngora Tanggung Jawab Malah Ula Neng Ngkot Ngkabe Repot Bojodurung Dicokoti Ula Tambah Repot Mulanya Kenopo Niki Alhamdulillah Pengajiannya Mulai Kasik Disiplin Melaksanakan Solat Luar Biasa Ibu Sulihah Alhamdulillah Singrawu Kata Bertanda Busulihah Ngonesera Bungten Masyarakat Akhlaki Sae Mulani Sakit Diguyup Bikali Biayi Kata Alhamdulillah Mudah-mudahan Busulihah Saat Keluargi Dipun Baringi Sehat Panjang Umur Umur Ingka Manfaat Barokah Diparingi Durya Ingkang Soling Solihah Diparingi Putra Ingkang Iman Masuk Protok Kalian Bayu Sakit Bangun Keluargi Sakin Nama Wada War Rokmah Baringi Keluargi Kang Ahlul Ibadah Keluargi Kang Ahlul Jannah Satu Yohad Satipun Ijabah Kita Ditetapakan Islam Ditetapakan Iman Ditambah Ikhsani Sakit Husnal Khotimah Pungkasani Amin Allah Amin Allah Umar Losun Ampun Kondur Ampun Jengkar Numin Awit Samang Doa Dipul Sewun Bapak Ustad Kanggi Mimpin Doa Pengas Tintan Meniko Kanggi Raus Tambah Yang Taktim Kita Nyun Siada Doa Kalian Pura Masayih Wantan In Ratah Kongseng Meniko Yang Pertama Dalam Ucap Akan Agung Pan Wun Supaya Warga Masyarakat Kersuh Hatir Wantan Merik Alhamdulillah Ganti Tertib Samah Kongseng Dere Rawuh Mudah Mudah Saksampuni Doa Panjenan Kondur Wilucung Wito Lir Saking Sambil Menopo Sakit Pinang Gian Malih Wantan In Sana Sama Jelis Setelah Kerap Tanya Kip Puntan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tertipun Imami Kalian Bapak Ustaz Sambang Sallu Alain Nabi Muhammad Sallu Alain Demikianlah Tadi Mauditullah Hassanah Yang Telah Disampaikan Oleh Beliau Ustaz Mumpuni Semoga Dengan Mauditullah Hassanah Tersebut Dapat Meningkatkan Keimanan Dan Ketakuan Kepada Allah Amin